PEMBICARA 1 Setelah beberapa bulan tinggal di Pulau Bali, hari kelahiran pun tiba, Dewi Mas melahirkan dua anak kembar yang masing-masing disertai dengan keajaiban. Seorang bayi laki-laki lahir beserta sebilah keris dan seorang lagi bayi perempuan lahir beserta anak panah. Bayi laki-laki ini diberi nama Radenya. Nuna Putra Janjak, sedangkan bayi perempuan dinamakan Dewi Anjani. Waktu terus berjalan, kedua bayi tersebut tumbuh besar menjadi anak-anak yang lucu dan menarik. Dewi Mas merawatnya dengan penuh kasih sayang. Namun pada suatu hari kedua, anak kembar tersebut menanyakan siapakah gerangan ayah kandung mereka? Karena selama ini mereka sering diejek teman-temannya karena tidak punya ayah. Dewi Mas belum mau menceritakan siapa sebenarnya ayah kandung kedua anak kembarnya tersebut. Karena usia mereka masih terlalu kecil untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Setiap kali Raden, Nuna Putra Janjak dan Dewi Anjani menanyakan tentang ayah kandungnya, Dewi Mas mengatakan, kalau ayah kandung mereka ada di negeri seberang, kelak jika mereka dewasa pasti akan bertemu. Beberapa tahun telah berlalu, kedua anak tersebut terus menanyakan tentang ayah kandungnya. Karena desakan kedua anaknya yang terus menerus, maka Dewi Mas pun menceritakan semua kisah yang dialaminya. Diceritakannya bahwa ayah mereka adalah seorang raja di Pulau Lombok yang bernama Datu Tuhan. Dirinya dibuang ke sebuah gili karena difitnah oleh madunya Sunggar Tutul. Mendengar apa yang diceritakan ibundanya, Raden Nuna Putra Janjak menjadi sangat marah dia memohon kepada ibunya agar diizinkan untuk menemui ayahnya ke Pulau Lombok. Karena terus didesak, akhirnya Dewi Mas pun mengizinkan putranya bersama para pengiring berlayar ke Pulau Lombok. Sesampai di Pulau Lombok, Raden Nuna Putra Janjak segera menuju balai kota raja dan masuk ke istana. Namun kedatangannya dihadang oleh para penjaga. Pertarungan pun tak terelakkan. Raden Nuna Putra Janjak meskipun masih kecil, dengan keris di tangan yang muncul bersamaan ketika ia lahir, sangatlah sakti dan takdir teninggi. Banyak lawan yang tak berdaya hingga baginda Raja Datu Tuan harus turun bertanding. Pertarungan yang seru pun terjadi, mereka saling menghujamkan kerisnya. Mereka berdua sama kuat, keris masing-masing tidak dapat saling melukai. Tiba-tiba terdengarlah suara gaib dari langit. Hai Datu Tuan, jangan kau aniaya anak itu. Anak itu adalah anak kandungmu sendiri dari istrimu Dewi Mas. Setelah mendengar suara itu, ia amat menyesal maka dipeluknya Raden Nuna Putra Janjak. Setelah mendengar cerita dari Raden Nuna Putra Janjak, maka baginda Datu Tuan segera menjemput permaisuri ke Pulau Bali. Seluruh istana dan penduduk Kerajaan Tuan bersuka cita, Dewi Mas tidak menaruh dendam sama sekali kepada Sunggar Tutul. Mereka semua hidup damai dan tenteram. Dewi Anjani tumbuh menjadi putri yang sangat catik jelita, cerdas dan memiliki kesaktian dengan anak panah yang muncul bersamaan ketika ia lahir. Baginda Raja sangat bangga, walaupun dia anak perempuan, tapi merupakan orang yang sangat disegani dan dicintai oleh seluruh rakyat Kerajaan Tuan karena kecerdasan dan kesaktiannya. Baginda Raja Tuan mengatakan bahwa dia memiliki firasat kalau nantinya anak perempuannya itu akan menjadi ratu, bahkan penguasa besar yang abadi dan akan dikenal turun-temurun dalam waktu yang sangat lama. Beberapa tahun kemudian, Raden Nuna Putra Janjak tumbuh dewasa menjadi seorang pemuda yang sangat tampan dan bijaksana. Baginda Datu Tuan sudah semakin tua dan akhirnya menyerahkan tahta kerajaan kepada puteranya. Untuk puteri kesayangannya, karena aturan kerajaan, yang mewarisi kekuasaan kerajaan adalah anak laki-laki, maka sang raja, menghadiahkan Dewi Anjani sebagai penguasa Gunung Rinjani. Sesudah puteranya naik tahta Baginda, Datu Tuan kemudian menyepi di Gunung Rinjani diiringi puterinya Dewi Anjani. Di puncak gunung itulah Baginda dan puterinya bertapa bersemedi memuja yang maha kuasa semenjak itulah akhirnya dia menjadi penguasa Gunung Rinjani sampai saudaranya meninggal dan kerajaannya hancur dia masih menjadi penguasa Gunung Rinjani. Bahkan sampai sekarang tidak ada satupun yang berani mengklaim wilayah kekuasaannya tersebut. Meninggalnya sang Dewi tidak diketahui waktunya, malah sampai sekarang dipercaya dia masih hidup dan masih menguasai kerajaannya. Walaupun jasad kasarnya sudah tidak terlihat, tetapi jasad halusnya masih menjadi ratu di Gunung Rinjani yang abadi sampai sekarang. Dengan kesaktiannya sang Dewi selain memiliki pengikut manusia, dia juga menjadi ratu dari seluruh makhluk halus di Gunung Rinjani dan kerajaannya meliputi dua alam, yaitu alam nyata dan alam gaib. Konon sebenarnya nama gunung itu adalah Gunung Samalas yang kemudian meletus dan terbentuk gunung baru yang belum memiliki nama sampai sang Dewi Anjani ditunjuk oleh ayah handanya sebagai penguasa, maka semenjak itu namanya menjadi Gunung Rinjani. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.